Hai kok gelap gulita gini ya Oke Halo welcome back my channel di Lama kau perkenalkan nama aku memang gila panggilanku juga memang gila asalku dari Lampung eh tinggal di makau because karena bekerjaan jadi aku tinggalnya di makau ya oke gak perlu panjang lebar lama-lama ya langsung aja aku mau bicara sekarang kita yang bekerja di luar negeri seperti seperti di makau Hongkong Taiwan mana lagi ya yang musim musim dingin nggak tahu lah pokoknya yang musim dingin yang sekarang memang lagi memasuki musim dingin kali ini aku mau mereview produk yang biasa aku pakai sehari-hari dan big nggak bikin bibir pecah-pecah nggak bikin apa badan atau kulit kering keronta dan nggak bikin kaki berdarah dan nggak bikin tangan berdarah juga jadi jadi pakai produk kaki ini bibir tetap glowing enggak bibir aku gini terus tangan tetap asyik tetap eh mulus seperti ini di musim dingin tanpa pecah-pecah nih tanganku bagus kan Gading pecah-pecah kan terus kaki eh sorry aku pakai kaos kaki maaf 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 sensor yang itu tadi ya jadi eh kulit juga nggak pecah-pecah tuh liatin ya badanku liatin enggak pecah-pecah nggak ada kan muluskan muluskan jadi eh biasanya para temen-temen para temen-temen yang bekerja di daerah bukan daerah sorry di kayak Makau Hongkong Taiwan seperti itu daerah-erah daerah lagi bukan daerah negara negara-negara super dingin maksudnya yang mempunyai 22 musim ada musim panas dan musim dingin jadi kita memang harus menyiapkan produk eh an pokoknya pencegahan biar badan kita itu nggak kering Oke ya Oke lah nggak langsung nggak panjang lebar langsung aja ke kasih tahu produknya ini saya memakai produk ini ya sekitaran kalau ini udah dua tahunan lah ya kalau ini udah bertahun-tahun ini udah bertahun-tahun aku pakai kalau ini dua tahunan aku pakai produk ini jadi kalau Vaseline ini kalau Vaseline saya pakai khusus untuk bibir karena kalau dipakai untuk wajah saya tidak cocok ya kalau pakai wajah Vaseline ini nggak cocok saya karena kalau pakai Vaseline saya langsung jerawatan contohnya ini nih ini beberapa hari yang lalu pas saya kerja aku enggak enggak bawa yang ini karena biasanya kan pasul ini aku taruh bukan sitapil ini biasanya aku taruh di tempat kecil seperti itu terus aku kelupaan terus bawanya cuma ini jadi aku oleskan ke wajahku pakai vaseline ini terus airnya seperti ini jerawat Oke nggak cocok saya mungkin kalau yang cocok mungkin nggak apa-apa pakai wajah tapi kalau saya nggak cocok ini untuk wajah jadi kalau Vaseline saya hanya menggunakan untuk bibir saja ya jadi biar bibir enggak kering jadi seperti ini ya makanya gini kayak gini sebelum pakai listip biasanya aku kayak gini makanya udah simpel gitu aja udah ini saya ini saya pakai hanya untuk bibir saja kalau Vaseline terus kalau sitapil kita sekarang masku sitapil stabil ini sebuah pelembab pokoknya di nggak tahu pokoknya dipakai untuk pokoknya untuk seluruh tubuh gitu aja udah gitu sebenarnya aku makanya sih nggak hanya musim dingin ya aku dulu aku pas musim panas juga pakai gitu tapi buat misim musim dingin pun memang bagus karena dia memang biar biar nggak nggak kering kulit itu gitu jadi ini tuh menurut aku tuh best banget best best banget lah pokoknya untuk untuk aku loh ya karena saya merasa cocok dan tanganku juga enggak enggak pecah-pecah enggak ada yang pecah enggak ada yang pecah bibir juga eh bukan bibir sorry wajah juga oke karena aku juga memang pakai ini biar enggak biar enggak apa namanya biar enggak kering ya biar enggak kering terus bahwa seluruh badan aku memang pakai ini gitu jadi biar biar enggak biar enggak kekeringan seperti itu terus efek yang aku dapat ya memang kulit lebih lembab juga iya terus nggak gatel-gatel juga iya soalnya kalau musim dingin itu kan kadang badan itu kayak ngerasa gatel-gatel seperti kayak digigit sesuatu gitu kan seperti itu tapi kalau pakai ini eh ini produk stabil ini memang enggak aku nggak ngerasain enggak gatel terus ngerasa nyaman aja sepanjang hari seperti itu ya jadi buat eh teman-teman yang masih kebingungan Bagaimana sih menghadapi musim dingin ini mau pakai apa pakai apa ya bisa dicoba ya beli-beli sitapil ini ini belinya di kalau aku disini sih belinya di super ya di supermarket bukan Sorry di apa apotek di apotek ya tanya aja produknya sitapil gitu terus yang apa most rizzeri kayak seperti ini most rizzeri kayak seperti ini pokoknya yang body the dry dry sensitive skin pokoknya gitulah enggak tahu saya enggak begitu bisa bahasa Inggris pokoknya ini tuh pelembab pokoknya buat sepanjang hari seperti itu jadi bisa tanya langsung di apotek mencari produk ini ya ini serba guna bisa dipakai untuk apa aja oke terus harganya memang sih harganya memang rendah mahal jauh sama Vaseline kalau ini di Vaseline sebesar ini harganya sekitar cuma 30 berapa tapi kalau ini ini harganya segini 170 hampir 200 saya beli saya beli apa ini memang rada mahal tapi mesti mahal dia awet dipakai selama satu tahun enggak habis ini ya ini awet dipakai satu enggak habis beneran enggak habis ya ini saya pakai udah satu tahun Udahan sampai tahun ini musim dingin kemarin yang musim ini belum habis Masihan ya jadi secara kan makanya sedikit gitu loh enggak enggak banyak-banyak kayak gitu makanya terus kalau pas kemarin aku musim panaskan aku enggak pakai ini gitu loh maki jarang sih aku musim panas pakai ini itu jarang banget terus kalau ya ini kan cuma aku pakai musim dingin seperti itu Oke lah ya ini juga saya enggak di-endorse ya ini hanya saya review karena cuma review ini kan yang siapa tahu bermanfaat buat teman-teman semua kayak gitu jadi orang saya juga kan saya juga youtuber baru gitu masih yang jadi eh cuma pengen kasih tahu ke kalian aja gitu jadi masa bodoh lah enggak 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 di-endorse juga memang aku juga masih amatir gitu loh jadi ya udahlah gitu aja lah pokoknya sharing aja siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang melihat Oke terima kasih ya terima kasih buat teman-teman semua yang udah like terus melihat video aku ini syukur-syukur kalau mau subscribe Oke terima kasih ya jangan lupa tinggalkan komen atau kalau mau syaran atau mau ya pokoknya selama sih positif kritik juga yang membangun Insyaallah saya akan menjadi yang berusaha menjadi terus yang terbaik Oke terima kasih bye